Intro Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam acara Bincang Bisnis. Bagaimana kabar Anda? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat, bugar, dan ceria tentunya. Apalagi Anda telah melewatkan akhir pekan bersama keluarga yang tentu saja kami harap sangat berkualitas. Dan kali ini kami akan mengajak Anda kembali untuk berbincang-bincang masalah UMKM dan juga manajemen dan bisnis dalam acara Bincang Bisnis yang nanti akan mengundang Anda untuk bisa langsung berinteraksi bersama kami di sini di 0274 580 800. Dan seperti biasa pemirsa, saya tidak sendiri, ada teman saya yang selalu setia menemani kita semua dan akan memberikan solusi permasalahan bisnis Anda. Beliau adalah Dr. Nurul Indarti, pakar UMKM dan manajemen bisnis dari UGM. Selamat sore Mbak Nurul. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah, pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita yang luasanya merah-merah nih, mbak. Tuh, kelompak nih. Dan ada narasumber satu lagi pemirsa, dia adalah Mas Misbahul Munir, penyedia jasa fotografi online. Selamat sore, Mas Misbah. Selamat sore. Apa kabar? Baik sekali. Baik ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Cuma saya tidak ikuti merah-merah nih, mbak. Tidak janjian sih. Tidak janjian ya, kapan-kapan boleh deh. Padahal putra foto merah loh. Putra foto merah ya, ini ya, warna. Mbak Nurul, ngomong-ngomong soal weekend nih. Mbak Nurul, kemarin weekend ngapain aja? Aduh, ngapain ya? Padahal sama anak-anak gitu ya. Salah satunya foto juga kali. Kalau saya pusing, mbak, karena kemarin ngerusin, balesin email beberapa orang, dan ternyata sekarang ini ada trend baru ya, mengirimkan undangan pernikahan via email, dan dengan foto-foto pre-wide yang cantik-cantik sekali. Dan ternyata beberapa teman mengabarkan kepada saya, foto-foto pre-wide itu dibuat oleh beberapa fotografer, dan mereka bisa mendapatkan atau bisa langsung bersentuhan via online gitu. Kalau biasanya kan kita ketemu fotografer itu ya datang ke studio, terus kita pengen tahu studihan seperti apa gitu kan, tapi ini ada trend baru mbak, bisa melihat hasil-hasilnya via online. Artinya bahwa ternyata fotografi ini adalah sebuah usaha yang bisa digalankan via online gitu ya. Ini trend baru ya mbak ya? Saya kira iya ya, apalagi terutama terkait dengan kehadiran teknologi informasi. Jadi dari aspek fotografi sendiri, nanti mohon Mas Mibah mengoreksi saya kalau salah juga. Jadi ada perubahan pergeseran paradigma dari kuadran orang yang kreatif nih, fotografer itu kan pasti kreatif, bisa menemukan momen untuk mencapkan sesuatu yang baru, yang menarik untuk di foto gitu ya. Itu kan dari kuadran orang kreatif, kemudian bergeser ke kuadran pengusaha industri kreatif. Jadi kalau kita bicara dari fotografi itu sendiri bisa dianggap sebagai satu industri kreatif gitu. Nah, kalau tadi mbak Siwi menyebut sebagai online fotografer atau fotografi online, ini juga salah satu bentuk respon dari pengusaha, atau khususnya adalah fotografer untuk memasuk pada celah ini. Karena biasanya kan ada foto studio tertentu, yang kemudian kalau saya mau foto harus datang ke studio, yang mungkin ribet gitu ya, tidak punya waktu, sibuk dan sebagainya. Sehingga kehadiran-kehadiran online fotografer ini menjembatani kebutuhan konsumen tertentu, yang mungkin punya kebutuhan untuk foto, tapi tidak ada waktu ketemu dengan tukang fotonya ada di studio X dan sebagainya. Jadi salah satu strategi yang inovatif untuk mendekatkan fotografer dengan pihak konsumen gitu. Nah, ini dari segi manajemen bisnis artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya mbak ya? Apa saja tuh mbak Nurul? Yang fotografi online. Jadi banyak mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih detail dulu ke pelakon ya? Iya betul sebelum kita membahas tentang aspek manajemennya. Karena ini adalah paradigma baru ya, perubahan paradigma di mana kita bisa bersentuhan langsung, bertemu langsung, tapi tidak secara tetap muka begitu ya. Nah, kita tanya nih mas Misbah, sejak kapan sih hobi fotografi? Atau ini memang hobi atau gimana nih? Awalnya tuntutan pekerjaan mbak, jadi tuntutan pekerjaan, saya kerja di sebuah instansi, boleh disebut? Saya di salah satu pergantian tinggi swasta di Jogja, saya sebagai humas, dan kebetulan konten yang namanya humas itu konten salah satu image, gambar ya. Nah, saya harus mau tidak mau bisa motret. Akhirnya pihak kantor mengusulkan untuk memberikan saya kamera, setelah kamera ada, mau tidak mau saya belajar. Jadi sekitar 2006 awal, saya pegang kamera pertama kali. Dan akhirnya serius dengan fotografi online ini sejak kapan mas? Kalau fotografi online, saya sendiri memutuskan sejak 2010 September, saya bikin website saya www.putrafoto.com itu. Kalau belajarnya sejak 2006, tapi mulai serius jualan via online dari September 2010. September 2010, sampai ingat bulannya ya. Jadi pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu hasil-hasil jepretannya mas Misbah, bisa langsung buka websitenya ya mas ya, di www.putrafoto.com Jadi www.putrafoto.com Oke, kenapa memutuskan untuk berbisnis fotografi secara online saja mas? Ya, alasan sangat sederhana sebenarnya, hitung-hitung diri. Jadi kalau saya mau bisnis, Okur badan ya? Ya, kalau saya mau bisnis ya bu, ya saya bisanya apa? Saya mampunya bagaimana? Modal saya berapa kan gitu? Modal saya utama ini apa sih sebenarnya kan gitu? Nah, setelah saya hitung-hitung, saya cuma bisa motret, alat pun seadanya, cuma kebetulan saya punya basic juga online. Artinya saya bisalah ngelola-ngelola web sedikit-sedikit awalnya kan gitu. Nah, dari situlah, kalau dihitung-hitung, saya mau bikin studio modal dari mana? Akhirnya, hitungan riset pasar kecil-kecilan, istilah dalam ilmiahnya Bu Nurul mungkin, saya harus melihat pesaing. Kalau saya bersaing dengan head-to-head, dengan studio besar di Jogja, ini banyak sekali, saya pasti kalah. Siapa sih misbah kan gitu? Pasti itu. Nah, itu yang mendasari, akhirnya saya memutuskan, saya online aja deh. Iya, iya, jadi beberapa pertimbangan itu ya. Kalau boleh tahu Mas, dulu dengan pertimbangan-pertimbangan itu, dan akhirnya mewujudkan usaha ini, September 2010, modalnya berapa Mas, dulu awalnya? Bikin website murah, Mbak. Hosting, domain, bandwidth, segala macam, waktu itu 3 juta cukup. Waktu itu 3 juta cukup ya? Tapi sebenarnya kalau sebelum itu, saya juga sudah mempersiapkan blog gratisan, Mbak. Jadi kalau dibertebaran kayak blog, Bu Nurul punya blog, Nurul Indrati.wordpress.com dan seterusnya. Saya juga punya. Promosi punya saya. Saya punya misbah gunungunir.wordpress.com, saya punya putraferot.blogspot.com, dan sebagainya. Termasuk blog, nimbrung di kompasiana, ngomong, nimbrung di blog detik dan seterusnya. Saya ikut di situ dulu, saya bikin banyak pintu, tapi nanti ruang utamanya diputraferot. Dan itu baru jadi September 2010. Oke, iya, iya. Nah, bicara masalah pemasaran ini kan, bisnis online dan fotografi, itu kan kita tahu banyak saingannya ya, menanggapi persaingannya gimana, Mas? Dan apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk menjalankan bisnis fotografi online, Mas? Tantangan terbesar, waktu kita harus siap 24 jam. Jam berapapun klien SMS, jam berapapun klien minta email untuk tanya segala macam, via Facebook, via Twitter, saya harus balas setiap saat. Artinya resikonya yang harus kita siapkan benar-benar adalah kita menyiapkan diri untuk melayani setiap saat. Iya, iya, iya. Awalnya, mau tidak mau, saya harus bunyi SMS, bangun. Awal-awal tahun pertama. Iya, iya. Nah ini kalau kita bicara tentang online, ini kan bagaimana orang ini aware, kita bisa buka websitenya, kapan saja, gitu, melihat hasil-hasilnya. Tapi kita tahu juga bahwa mungkin ada beberapa orang dan mungkin calon customer juga yang tidak cukup akrab dengan dunia maya, gitu ya. Nah ini kan juga tantangan untuk Mas Misbah, kemudian bagaimana meyakinkan customer yang dengan tipe yang seperti itu untuk bisa memakai jasa Mas Misbah. Sebenarnya sederhana. Saya punya banyak pengalaman dari sisi itu ya. Boleh saya ceritakan? Iya, harus. Saya pertama, ini terbaru kemarin, bulan Februari, di Kebumen, saya punya klien, Bu. Dua-duanya kerja di Jepang, mau menikah di Kebumen. Waktu itu, deal kami via email dulu. Via email dia tanya, via Facebook dia tanya, segala macam harganya berapa, saya balas, segala macam. Akhirnya, saya, kan kita biasanya, kalau sudah kirim email, saya lupakan, gitu. Saya biasa, kan, jangan terlalu berharap, jangan diharap-harap, gitu. Jadi nggak ngarep-ngarep banget, gitu ya. Iya, udah kirim email, lupakan. Kirim email, lupakan, gitu. Atau kirim priceless di Facebook, lupakan, gitu. Nah, sewaktu-waktu, kemudian mendekati harian sekitar kurang satu bulan, ada bapak-bapak datang ke rumah dengan berseragam bapak-bapak aparat, kok agak serem, ya? Iya, iya. Iya, serius, pakai seragam bapak, pakai jaket, datang ke rumah, kebetulan saya tidak di rumah. Yang ada di rumah, tim. Ya, ada adik-adik sama tim, kebetulan lagi di rumah. Datang-datang, ini benar kantornya putra foto, katanya. Iya, Pak, betul. Wah, kayak gini, ya. Wah, putra foto, lupanya cuma kayak gini. Teman saya itu banyak, loh, yang profesional di banding. Wah, rumah cuma kayak gini, ya. Nah, gitu-gitu. Akhirnya, tim saya calling ke saya, Mas Buswa cepat balik. Ini, ada tamu yang pink, ini kayak gini-gini, orangnya rewel, oke, saya pulang, kemudian saya jelaskan ke bapaknya. Mbak, Pak, putra foto memang, studio, gubuknya seperti ini, saya bilang. Kami belum, kami belum memiliki studio yang, selayaknya studio yang lain, kami memang murni online. Iya. Saya sampaikan ke, sudah saya sampaikan, Pak, ke calon kliennya, nama pengantinya, Mbak, ini, Mbak, saya sebut aja lah, Mbak I.I. dan Mazul, karena dia, saya sudah minta izin juga, untuk saya ceritakan kapanpun, boleh ya, Mbak? Oh, boleh, silakan, Mas. Saya nggak malu, gitu. Nah, gitu. Saya sampaikan ke bapaknya itu, Pak, Mbak I.I. dan Mazul, saya sudah bilang, bahwa, nggak, jadi dengan kami, nggak apa-apa, kalau memang ragu-ragu, saya bilang gitu. Kami memang murni online, gitu. Akhirnya, setelah bapaknya pamit pulang, Mbaknya telpon, Mas, kemarin ada yang datang ya, Mas, katanya gitu-gitu. Itu ininya, terus, akhirnya, mau nggak mau, saya coba, ini, Mbak, saya ulangi lagi, Mbak, jadi dengan kami, nggak apa-apa loh, saya bilang gitu, jangan ini, jangan gara-gara, nggak, nggak, serak di hati, nanti kemudian, enggak, saya pokoknya, lihat fotonya Mas Mishbah, harus difoto sama Mishbah, ya sudah, tolong kasih saya kepastian, jika emang iya, saya berangkat sih, akhirnya dia DP, nah, di hari H lucu, saya korek waktu itu, malam, saya kan, kalau di kebumen, saya datang lebih awal, jadi malamnya sebelum acara, saya datang, saya coba korek, sebenarnya apa masalahnya, dirunut-runut, keluar ceritanya, bayi itu pernah ketipu, dengan bisnis online, jadi sudah transfer sekian juta uang, beli HP pada akhir, beli handphone, tapi barang nggak nyampe, itu tantangan bagi kami, sebagai pelaku bisnis online, itu resikonya, ya menarik sekali ya, karena memang, ini tantangan dan juga, resiko gitu ya, bagaimana, kita bisa meyakinkan customer, atau calon customer gitu ya, kalau istilah, dalam istilah Bu Nurul, harus ada edukasi pasar Bu, betul, saya akhirnya, harus menjelaskan ke Mbak IE tadi, Mbak IE, kalau, Mbak IE kalau mau bener-bener, confirm, dengan bisnis online itu, lihat aktivitas kesehariannya, bener nggak nih orang, update nggak statusnya, di Facebooknya, di Twitternya, update nggak foto-foto di webnya, ya kalau mau bisnis online, tapi upload fotonya, satu bulan sekali, orang ini, serius nggak sih, sangat-sangat tidak up to date ya, betul sekali, nah itu, bagaimana memberikan edukasi, yang lain, atau dengan cara, seperti apa, yang bisa dilakukan, karena, bisa saja kan, kejadian lain, atau kejadian serupa, menimpa mas, misbah lagi gitu, saya selain itu, saya bikin blog, saya bikin Facebook, saya bikin Twitter, nah disitulah media saya, untuk menjelaskan ke mereka, bahwa bisnis online, di begini, bahwa fotografi itu begini, akhirnya banyak komunitas, akhirnya, ikut mimbrung, mendukung, bahwa fotografi itu, begini-begini, dan seterusnya, bahwa bisnis online itu, mau nggak mau, kalau saya bales, harusnya dia percaya dong, dia tanya apa, siapapun tanya di Facebook, apapun, saya pasti jawab, jadi artinya, mas misbah lagi terbuka, untuk pertanyaan apapun, untuk apa, dan juga, komunitas, tadi memberikan, testimoni yang baik, untuk, juga selalu memantapkan, bahwa, ini bukan, apa, ini serius loh, bisnis yang memang, bisa dipercaya, dan bukan tipu-tipu, seperti yang tadi, saya berasal, menarik sekali, ya Bapak, bagaimana kita bisa, meyakinkan, calon customer kita, dan pastinya, masih banyak, tantangan, dan juga resiko, yang mungkin nanti, bisa di share, kepada pemirsa, dan juga mungkin, bisa jadi inspirasi, untuk Anda pemirsa, nanti, kami juga akan mengundang Anda, untuk langsung bisa, bertanya-tanya, berinteraksi, bersama Mbak Nuro, dan Mas Misbah, di 0274-580-800, tentunya, setelah pariwara yang berikut ini. Mari, kita ciptakan, suasana, 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 yang aman, yang aman, ketip, bersih, Sejuk Indah Ramah tamah Dan kenangan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Dalam acara Bincang Bisnis Masih bersama Mbak Nurul dan juga Mas Nusbah Silahkan untuk Anda yang nanti akan Mungkin ingin berbagi cerita Atau mungkin menghorek-nghorek lebih banyak Bersama Mas Nusbah Nanti ya kita tunggu Anda Di 0274580800 Dan via telepon telah tersambung Narasumber kami Yaitu Mas Oki Nugraha Beliau adalah ketua harian Bob Indonesia Selamat sore Mas Selamat sore Terima kasih telah berkenan Meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami Dalam acara Bincang Bisnis Tema kita menarik sekali Mas Yaitu perkembangan fotografi online Mas mungkin belum banyak pemirsa yang tahu Bob itu komunitas apa sih Mas Bob Indonesia Kalau blog Indonesia sendiri Kita basicnya memang komunitas ya Kita komunitas dimana buat teman-teman yang mau belajar foto Yang mau memperdalam tentang foto Bisa di kita Tapi kita bukan berbasis sekolah Oke Tapi kita berbasisnya memang adalah komunitas Pure komunitas Nah jadi dimana buat teman-teman yang mau belajar foto Ayo kita berbubung bareng Kita happy bareng Kita belajar bareng Dari kita Bagi untuk kita juga Jadi siapa saja boleh bergabung ya Mas ya Siapa saja Mungkin Mas Narasumbernya juga Mungkin udah pernah tahu juga Dengan untuk Indonesia Halo Mas Oki Oke Mas Sekarang ini kan Semua orang bisa Bisa fotografi ya Artinya Bisa foto Bisa foto ya Bukan profesional pun Anak kecil sekalipun bisa Mengoperasikan apa namanya Pakai handphone Terus pakai Kamera pocket atau kamera digital gitu ya Dan memang Kalau kita bandingkan perkembangan Fotografi dulu dan sekarang itu berbeda Gimana menurut Mas Oki Nah Itu saja yang menjadi Yang menarik ya Yang menarik Di sini Karena sekarang Kita tahu Di era digital Yang sekarang Itu kita dipermudah Beda dengan Zaman-zaman dahulu Ketika kamera Mau pakai film ya Pakai film Jadi Kita harus beli film dulu Setelah Kita gak langsung bisa lihat Gak bisa kita upload Gak bisa Nah Di era digital ini lah Sudah Semua dipermudah Dimana sekarang Sudah anak-anak SMA Sudah anak SMP Sudah pakai test Sudah pakai handphone Sudah pakai kamera SMP Digital dan yang lainnya Jadi dipermudah lah Nah Disini 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 yang menurut Saya sendiri Sangat Beda lah Usaha era ini sudah Maju gitu loh Nah Nah Jadi Ini Dipermudah aja sih Kalau sekarang Di era fotografi tadi Makanya Dari situlah Banyak muncul-muncul Ide-ide kreatif Yang baru Mungkin Tujuh juga dengan Mas Isbang Dengan Bisnis online Yang dibintang fotonya juga Itu adalah Satu yang Ide yang Sangat bagus banget lah Iya Nah Mas Terkait dengan Aktivitas Komunitas Bloop Indonesia ini Tadi Mas Mengatakan bahwa Ini adalah Sarana atau Komunitas tempat kita Belajar fotografi Untuk siapa saja ya Secara konkretnya Mas Mungkin Pemirsa ingin tahu Aktivitas rutinnya Misalnya ada pertemuan Setiap bulan Atau pelatihan Setiap seminggu sekali Misalnya Atau gimana Iya Jadi kalau di Bloop Indonesia sendiri ini Kita memang Setiap bulan Ada Bulannya kita tetap ketemu Ada Depaknya Setiap bulan Dimana kita undang Orang-orang yang berkompeten Contohnya mungkin Waktu itu Saya juga pernah Mengundang Mas Mibah Mas Misbah Sebagai Pembicaraan di komunitas kita juga Tentang Fotografi Witing saat itu Jadi dimana Buat Teman-teman Anggota Bloop Sendiri Bisa Nambang wawasalah Tentang Fotografi Witing Nah jadi kebetulan Mas Misbah Waktu itu menjelaskan Nah itu memang Setiap bulan rutin kita Ini Kita lakuin lah ya Kita lakuin Dalam artian Bulan ini Temanya ini Bulan temanya ini Dan itu juga Setiap bulannya Kita ada hunting Bareng Dan Berkonsep Dalam artian berkonsep ini Konsepnya selalu berbeda-beda Dan Kita Salah satu kompetensi yang konkret Setiap bulannya Itu tetap ada hunting internet Nah dengan Dengan komunitas Bedanya dengan komunitas Karena kita memang Selalu dengan Menjujukan konsep-konsep Yang lebih kreatif-kreatif Yang Pastinya Setiap bulan berbeda Menarik sekali ya Saya jadi Tertarik nih Pengen bergabung Bisa Mau gue Gabung aja Juga Tapi harus Belajar dari Nol Nol Besar lagi ya Nah mas Ini Saking banyaknya Orang yang tertarik Ingin belajar Fotografi Tapi mungkin juga Banyak orang Yang Tidak mampu Secara Finansial Karena mungkin Tidak punya kamera Yang standar Bagus Hanya punya digital kamera Atau paket kamera Yang sangat kecil Misalnya Nah ada gak sih Sebetulnya standar Satu peralatan Untuk orang-orang Yang mau belajar Fotografi Paling gak Untuk beginner gitu ya Iya gini Kalau menurut saya sih Untuk belajar fotografi Gak mesti harus punya kamera ya Yang pasti dia punya tekat Yang besar Buat belajar foto Dia Punya Ide-ide yang kreatif Untuk Belajar foto Mungkin Itu Terus kalau di Blue Indonesia sendiri Enggak semuanya Disitu yang punya kamera Mbak Jadi Kita yang gak punya kamera Kalau mau ikut belajar foto Kita ikut komunitas Dengan Dia siap dengan Apa namanya Konsequen yang udah Kita sepakat Bersama Is oke Jadi menurut saya Buat para pemula-pemula juga Atau yang para yang Mungkin Terpaksa tenden Yang punya kamera Apa-apa Jangan pernah Jangan pernah takut Jangan pernah Mindur untuk Memulai Karena Saya juga Sedikit mengutip Ada Sesuatu Kata yang Jangan percayakan Kepada kamera Tapi Percayakanlah kepada Ide kita sendiri Mas Misbahnya Senyum Berarti Mas Misbahnya Jika tahu Mas Misbah Mungkin ada yang ingin Disampaikan Atau ditanyakan Ke Mas Oki Iya Mas Oki Buat teman-teman Sekalian mumpung Ada Kira-kira Kalau mau gabung Kemana Harus ngubungi Kemana Kalau mau gabung Kita Langsung Kita ada Perekrepen Atau bukan Perekrepen Kita memang Terbuka Buat siapa aja Sapan aja Kita Mabes kita Ada di Kron Foto-in Video Di Jalan Ke Logo Nomor 30 Disitu Mungkin Buat teman-teman Yang mau menanyakan Langsung Interaksi Langsung Atau Ketemu Langsung Kita siap Layar 24 jam juga Sama seperti Mas Bispa Tapi 24 jam juga Oke Anggotanya berapa Mas Oki Anggotanya berapa Sekarang ya Komunitas ini Kalau Anggota kita Sendiri itu Membernya Ada 3 Setelahnya Kalau misalnya Ada 3.900an Itu Anggota kita Seluruh Indonesia Nah Tapi Kita ada Anggota hariannya Dan maksudnya Anggota hariannya Di Jogjanya Sediri Itu Kita ada Sekitar Seratusan Lebih Saya Lupa datanya Update terakhir Mana 120 Berapa Gitu Nah Jadi Kita memang Merangkul semuanya Kita dari SMP Ada SMA Kita juga Ada Yang kuliah Ada Yang kerja Ada Jadi Siapapun Kita Ayo Menggol Kita Ber Beratis Bareng lah Ya Nah Mas Oki Bicara tentang Bisnis nih Ini kan Biasanya Kalau kita Pengen foto Foto keluarga Foto priwet Banyak orang yang Masih berasumsi bahwa Kita akan Merasa Nyaman Atau merasa Mantep gitu ya Kalau kita datang Ke studio yang besar Ini pasti Bonafit Dan bisa dipercaya Dijamin Ini hasilnya Maksimal gitu ya Nah tapi ini kan Sesuai tema kita Perkembangan Fotografi Online ya Ini tentunya Ada resiko Dan tantangan Tersendiri Gimana menurut Mas Oki Nah ya Itu sebenarnya Yang Ini ya Yang harus Kita pijakan Karena Memang Kepercayaan itu Yang Sedikit sulit ya Sedikit sulit Alamak ya Gimana kita Bisa Menyampaikan Percaya bahwa Kita ini Benar-benar Walaupun Tentang studio Kita juga Bisa Memberikan Service yang sama Dengan Punya Studio besar Studio besar Nah menurut saya Sekarang ya Kita harus Pinter Menyikatinya Ajalah Dengan perkembangan Eranya Zaman sekarang Kita juga Dikenakan Ada web Ada blog Media social Juga sangat Membantu banget Biasanya dari Twitter Dari Facebook Dari mana-mana Cuma Bisa Sama aja Iya sih sebenarnya Cuma yang membedakan Ketika ada Suatu brand Yang kini loh Brand aku Gede Aku punya studio Yang gede Tapi percaya Itu belum tentu juga Ada beberapa Asus yang memang Pernah juga tertipu Dengan brand-brand Yang gede gitu loh Jadi brand gede itu Nggak mesti Punya studio Atau gimana Tapi Tergantung gimana Caranya Si pemilik brand itu Kita mempercayai Kalian-kalian Jadi yang Dilakukan Atau strateginya Mas Nisbah Sudah betul ya Mas ya Tadi Oke Mas Oki Seperti yang Mas Sampaikan tadi Bahwa Blog Indonesia Adalah tempat Komitas Belajar Fotografi ya Nah terkait dengan Fotografi online Ini sebuah Bisnis Begitu Apa sih Kontribusi Blog Indonesia Untuk teman-teman Fotografer Yang sudah Mulai Serius Atau komersil Begitu ya Atau mungkin Ada hubungan Simbiosis Mutualisme Atau seperti apa Mas Jadi gini Kita memang Dalam agen Sebelum kita Bergabung di blog Kita memang Ada beberapa Teman-teman Yang Beredual Sendiri Mungkin Saya Ada Teman-teman Tidak Pasti Ada Gitu Nah Ketika Buat teman-teman Yang sudah Jidup Ini Sekiranya Aku Sudah Siap Masuk Ke Dunia Kerja Oke Ketika Aku Siapa Siapa Kita Siap Untuk Training Mereka Dulu Gini Loh Caranya Gini Loh Caranya Kita Job Training Job Training Ketika Ada Job Menang Job Jadi Mereka Sudah Bisa Semuanya Jadi Sudah Kita Dilepas Diri Mas 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 Terima kasih Banyak Bergabung Bersama Kami Sore Hari Ini Sukses Selalu Dan Tetap Salam Ya Untuk Teman-teman Di Bulb Indonesia Terima 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 Sama Sama Dan Pemirsa Tidak Hanya Mas Mas Oki Saja Yang Bisa Berinterasi Bersama Kami Disini Nanti Kami Bersama Mbak Nurul Dan Mas Misbah Di 0274 580 800 Kami Akan Segera Kembali Bersama Pemirsa dari obrolan kami bertiga yang mungkin baru sebentar sekali ya Dan tadi sudah ada mas Oki yang bergabung bersama kita disini Saya bisa melihat dan meraba-raba bahwa ternyata bisnis fotografi ini Bisnis yang lumayan menjanjikan Kalau punya talenta ya Kalau tidak seperti saya Dan serius mbak Dan serius pastinya Nah kami ingin menggali lebih dalam lagi gimana sih Suka dukanya mas Misbah Terus juga tadi saya lihat tuh beberapa foto hasil jepretannya mas Misbah Kan ini ada yang pre-wet ada yang pakai baju wayang Terus ada yang pakai jas di candi-candi gitu ya Nah kalau konsep dari fotografinya sendiri atau ide-idenya biasanya seperti apa tuh mas? Kalau ide sebelum pemotretan Kita biasakan ada diskusi Jadi antara saya dengan klien Contohnya Bu Nurul mau pre-wet eh mau post-wet Mau post-wet gitu ya Bu Nurul kontak saya Kemudian mas saya pingin post-wet Sama eh katakanlah Fortet family bareng sama keluarga gitu Mas Misbah enaknya gimana nih Saya pinginnya pokoknya santai Ya Bu Nurul otomatis sudah mengatakan konsep tuh Konsep saya pinginnya santai Oh nanti saya akan anggapin santai yang maksud ibu ya kayak gimana Ibunya pingin lokasi dimana Dan sebagainya Kita ada diskusi ketika klien blank Nggak punya ide Udah lah saya pokoknya pasrah sama mas Misbah gitu Kita yang akan bikinkan konsep Gimana kalau begini kayak begini Tapi saya harus menggali dulu nih Dia sukanya apa Pasangan itu maunya yang kayak gimana Dia dia interestnya apa kerjanya Dimana saya akan gali Walaupun hanya sekedar by phone by call Yang membedakan dengan fotografer yang lain apa nih Bisnis fotografer yang lain Yang apakah dia studio Atau mungkin ada online fotografer yang lain Dengan penyanyi mas Bebah apa nih Kalau alat bisa sama Bu Artinya ya Alat sama Hasil jepretan bisa saya bilang semua sama Bahkan lebih bagus-bagus dibanding punya saya Merendah sekali ya Dibanding punya teman-teman punya saya Hasil foto mungkin bisa lebih jelek lah dibanding teman-teman yang lain gitu ya Cuman saya ketika ingin bisnis online Komitmen saya ketika online itu komunikasi harus kuat Saya setiap saat harus ini Susah duka, suka dukanya tadi mbak Dalam 12 malam pun ketika ada bunyi email Di gaget kita kan, di jajit kita kan Cering bunyi email, oh ada email Ketika itu pun saya harus bales Real time Online itu real time Kalau enggak ditinggal orang Saya beliunya ibu Mungkin email ke saya malam ini Kemudian saya balasnya baru besok siang Karena ketiduran gitu ya Ini serius enggak sih putra foto nih Ada enggak sih Jangan-jangan tibu-tibu lagi Itu komitmen disitu Kalau bedanya sih enggak ada bu Antara saya dengan teman-teman Fotografer lain enggak ada Jual konsep jual apa enggak apa Saya cuma ingin memberikan sesuatu Yang terbaik Dalam artinya komunikasi Artinya pelayanan Dan seterusnya Itu aja Dan karena ini online ya mas ya Calon-calon customer atau siapapun Yang ingin memakai jasa mas Nisbah ini Bisa melihat hasil-hasilnya di website itu ya Di website, di Facebook dan setelah itu Dan foto-foto itu di update setiap hari atau gimana? Saya punya komitmen dengan saya sendiri Minimal satu foto satu hari mbak Minimal satu foto satu hari? Ya ampun di Facebook Oke oke ya Jadi memang ada maintenance tersendiri ya? Ya Minimal satu foto satu hari Nah itu kalau misalnya dihitung-hitung ya mas ya Baik maintenance-nya, peralatannya Tadi kan dikatakan kalau ketika mulai bisnis ini Hanya modal berapa? 3 juta ya? 3 juta untuk bikin wadjet Nah kalau sekarang? Saya ingin perkembangan jalan Perkembangan bisnis online itu Persaingan semakin kata Sekarang hampir semua studio-studio besar Baik di Jogja Baik di Persaing saya tidak hanya Jogja loh mbak Ya Pesaing saya bisa dari mancanegara Sekarang Ya Piu semua jadi bersaing ke kita kan Karena Siapa bisa membandingkan Siapa bisa memilih Dia yang menentukan kan gitu Nah kalau bisa diakumulasi mas Dari tahun 20 September 2010 sampai sekarang Sudah keluar modaya berapa Atau mungkin ada bilaya maintenance setiap bulannya Itu gimana hitung-hitungan mas? Kalau website sejak September 2010 Sesuai perkembangan tadi Harus bangun sistem lagi baru Bangun apa namanya Terus penambahan-penambahan Fasilitas supaya Kita bisa melayani real time dengan konsumen tadi ya Ya habis-habis kalau 13 jutaan adalah sekarang Dari tapi sejak September sampai sekarang Nampaknya ada yang bergabung Halo selamat sore Bincang bisnis Sari mbak Timi Iya dengan siapa gimana ini? Kalau bu Siti dibantul Oke baik silahkan Mau tanya sama narasumber mas Mas Misbah Mas Misbah Bu Mas Misbah Kira-kira kalau mau ada mantena Mahal yang tidak gitu Terima kasih Selamat siap mbak Timi Baik Waalaikumsalam Tadi saya baru mau menanyakan loh Ibu pernah ini enggak apa Berasing-berasing gitu ya Oke Nah ini memang menjadi Pertanyaan banyak orang kan Untuk biasa apapun Biasanya kan orang akan berpikir dulu Pertimbangkan kira-kira Mahal enggak ya gitu Gimana nih mas Harga itu relatif Kalau boleh saya berpendapat ya bu ya Bagi saya sangat mahal Satu juta itu Bisa buat bagi dulu Wah itu ya teng banget Misbah gitu Itu uang parkir Itu uang parkir saya gitu Tapi mungkin bisa diceritakan range harga ya Karena biasanya Harga itu kan Honorgo, Honorupo gitu ya Jadi mungkin bisa range-nya dari harga sekian Dengan komposisi sekian Setelah kita Mengikuti perkembangan Kalau sekarang kita mulai patok Paling murah mulai dari 3,5 untuk foto 3,5 untuk foto Kalau prewet Mulai dari 3,5 Itu nanti dengan hasil jepretan berapa kali gitu Paketnya apa saja Kalau pilihan paketnya ada banyak Mulai dari yang termurah dari 3,5 Sampai kita bikin prewet yang 25 juta juga ada Gitu kan Belum termasuk yang video kita includekan Sekarang macam Sudah termasuk video ya Ada yang sudah ada yang belum Kalau yang 3,5 belum Oke Gitu Nah terus Itu kita serahkan semua kepada konsumen Misalnya itu mahal atau tidak Tapi menurut saya kalau untuk Jogja enggak Ya jadi Ibu atau untuk siapapun yang mungkin tertarik Untuk menggunakan jasa mas belah Silahkan ya buka saja website-nya Di www.poetrafoto.com Atau facebooknya juga ada Alamatnya apa mas facebooknya? Facebook.com Slash garis miring Poetrafoto Oke Nanti bisa kirim email juga ya Siap Lebih detailnya gitu Nah Mbak Nurul Memang kita selalu melihat bahwa Untuk memulai bisnis ini Butuh keberanian ya Termasuk juga bagaimana keberanian seorang Mas Cukup berani ya Karena yang saya tahu dari cerita tadi Bisnis online Fotografi lagi Banyak pesaingnya Dan juga banyak resikonya Dari segi manajemen tadi Ternyata juga Ada hal-hal yang mungkin bisa Dihemat atau low budget gitu ya Gimana nih menurut kacamata manajemen Mbak? Ya jadi untuk fotografi Sebelum merespon yang ditanyakan Mbak Siwi Jadi untuk fotografi itu kan kita bisa Bisa memasuki aspek bisnis itu mulai dari Dari peralatan fotonya Jadi kamera itu kan Kemudian alat-alat yang men-support kamera itu sendiri juga bisa sebuah Jual beli Jual beli kamera itu sendiri kan satu bisnis Kemudian di aspek fotografi itu tentang produk fotonya sendiri Jadi produk fotonya ini bisa dari Terkait dengan konsumer fotografi Misalnya wedding fotografi Kemudian pre-wedding fotografi atau funeral Funeral itu misalnya foto-foto untuk pemakaman Itu sendiri sudah satu bisnis ya Jadi untuk fotografi kita bisa lihat tadi misalnya konsumen fotografi Kemudian event fotografi Acara-acara seminar Acara-acara conference Kemudian acara pameran misalnya Atau foto yang studio Foto keluarga Foto pas foto gitu Jadi dari fotografi sendiri bisa dilihat dari dua aspek bisnis Itu mulai dari produk fotonya Atau peralatan fotonya Nah untuk mas misbah ini kan masuk di aspek produk fotonya Yang kemudian strategi pemasarannya mas misbah ini Menyasar satu pasar yang belum banyak digarap Yang kemudian lebih memanfaatkan kehadiran teknologi informasi Yaitu disitu online Karena sekarang memang tadi disampaikan Pak Oki ini kan era digitalisasi ya Kita bangun tidur sudah melihat internet nih Bangun itu sudah kemudian 24 jam mungkin ada yang online internet Nah mas misbah ini menyasar konsumen yang disana ini Maka kemudian strateginya dengan online marketing Nah saya kira untuk pebisnis awal pemula online marketing ini memang banyak dilirik Mengapa? Karena investasi awal rendah Jadi mungkin hanya menggunakan website yang mungkin ada gratisan juga Tapi kalau untuk bisnis ya mungkin pakai yang Yang agak serius ya Yang serius ya yang tidak gratisan Sehingga image Karena online ini kan yang paling utama adalah menumbuhkan kepercayaan nih Nah kepercayaannya bagaimana? Maka mas Fisbah ini bagus Menampilkan produknya sehingga konsumen atau calon konsumen itu percaya Oh ini ada bisnisnya Jadi bukan bohong-boongan Bukan bisnis tipu-tipu atau fotografer online tipu-tipu gitu Jadi memang nanti sambil jalan Kepercayaan itu akan terbangun Dan ini biasanya mulut ke mulut nih Komunitas ini akan dari mulut ke mulut gitu Iya marketing mulut ke mulut ya Iya betul Oke ada yang bergabung Halo selamat sore Selamat sore Mbak Iya dengan Bapak atau Mas siapa di mana? Saya Mas Danar Gimana Mas? Saya mau tanya ke Mas Mista Kira-kira ada seminar lagi kapan ya? Oh seminar Mas Danar Anda juga penggiat fotografi nampaknya ya? Saya hobi Melihat perbincangan kami terinspirasi gak untuk melakukan hal serupa Bisnis fotografi online? Gimana Pak? Iya Anda tertarik juga untuk melakukan hal yang sama Apa namanya menjadikan jasa bisnis fotografi online Mas? Iya Mbak Iya jadi makanya ingin menggali informasi ya Oke selain jadwal Kalau sebenarnya ada lagi yang bertanyakan mungkin? Udah dong metu aja Baik Ya itu saja ya Baik terima kasih Nah mungkin ini Salah satu Apa penggiat fotografi yang ingin juga Atau terinspirasi mungkin ya Ingin tahu atau mungkin bisa belajar langsung Atau Mas mau bikin seminar mungkin atau gimana nih? Kalau banyak yang tanya di online itu Mas Misbah bikin kelas gak sih? Iya Kalau saya sementara ini Saya sampaikan ke mereka Masih banyak para master Para senior yang masih bisa kita curi ilmunya Dibanding harus saya Saya merasa belum layak untuk membuka kelas seperti itu Tetapi seperti teman-teman belum kemarin Kemudian ngajak saya Mas Misbah sharing dong sama teman-teman Pengalamannya tentang wedding fotografi gimana Silahkan Setiap saat saya Asal ada waktu Siap hadir kalau di Saya jadi tertarik ini ya Mas Misbah Karirannya berapa ya? Kalau yang tetap Murmi Artinya yang bantu saya setiap hari Itu ada dua orang lagi selain saya Dua orang Jadi tiga ya Itu yang tetap Kemudian yang teman-teman freelance Yang setiap saat juga main ke rumah Yang sering gumpul nongkrong Tapi setiap saat ketika saya hubungi Ketika saya ada job Katakanlah minggu depan Saya ada job Siapa yang saya hubungi saat ini Saya tawari Ada waktu gak? Minggu jam tanggal sekian Kosong gak? Ayo ikut Itu banyak Tiga orang ini Fotografer semua? Satu murni untuk administrasi Oke Dua fotografer Satu fotografer saya fotografer Jadi hari-hari hanya tiga ya Mas Misbah Dan dua Tadi satu administrasi Satu fotografer ya Nah tadi ketika ada Apa event-event tertentu gitu Dan butuh tim Atau teman-teman yang lain Ini kan Ini tergantung permintaan ya mbak ya Kadang-kadang kalau pas lagi banyak event Begitu Sempat gak pernah Kehabisan Anggota tim gitu Kalau saya Alhamdulillah sih mbak Mbak Banyak teman mbak Itu kerja yang saya syukuri Banyak teman Karena Ya salah satunya teman-teman blub Ketika saya teman-teman blub Berapa ribu lebih tadi kan Ketika saya ikut sering hunting sama mereka Saya kan kenal Yang si A ini jepretannya seperti apa segala macem Ketika saya mentok-mentok Saya tim saya yang Yang sering bantu saya Tadi itu udah habis benar Yang itu Kemudian Saya cari alternatif lain Masih bisa Karena Ya itu tadi Manfaatnya Gabung sama blub Satunya Itulah manfaatnya ya Oke Nah ini Ini teringat atau Atau weddingnya mas Ini wedding Ini weddingnya Jadi Oke Ini video wedding Yang kita bikin bersama tim Ya Semua tim Oke Jadi saya Saya hanya By call Hubungi putra foto Mas Misbah Saya pengen nikah Video Foto Segala macem Berapa Deal Red Saya yang ngatur Siapa yang berangkat Siapa yang jadwalkan Siapa yang harus ikut saya Menemani saya untuk Motret Untuk video Sudah ada timnya ya Nah mbak Nurul Ini Nampaknya mas Misbah ini Penyak strategi tersendiri Ya Dalam meminimalisir Apa namanya Iya Begitukan Karyawannya hanya dua Lalu ketika ada event Apa namanya Tinggal panggil tim aja Pasti ada Gitu kan temannya banyak Ini juga salah satu Strategi menunjukkan yang Saya kira ini strategi yang Sangat cerdas ya Jadi Dan ini memang memungkinkan Karena kan online ya Online Kemudian ketika order ada Dan komunitasnya bagus Jadi mas Misbah ini Termasuk pengusaha Yang punya modal sosial Yang sangat bagus Sehingga ketika Ketika Usaha berkembang Order Bertambah Kemudian tinggal Tinggal calling Jadi sudah mungkin ada Pool database Teman-teman fotografer Yang kualitasnya juga Beliau sudah Sudah tahu ya Sehingga produk yang dihasilkan Foto yang dihasilkan Nggak akan Berbeda secara signifikan Kan tidak harus tergantung Kepada mas Misbah Ya Ketika Ketika saya penuh Artinya hari ini Saya sudah ada job Saya akan share ke teman-temannya Tapi Selama ini Customer Atau calon pembeli Itu bisa mendatangi Mas Misbah itu Karena apa nih Mendatangi artinya Artinya gini Montak itu Karena apa Rata-rata sih Alasannya fotonya bagus Oh Katanya Jadi melihat Di Melihatnya Hasil dulu Mereka Coba-coba tanya Semua presis Tidak saya tampilkan Di online book Oke Nah kita Mengenal mas Misbah ini Kan Rata-rata foto Pre-wed Wedding Dan video wedding Juga ya Nah untuk manajemen Atau pengembangan usaha Mbak Nurul Kira-kira Harus melakukan Diversifikasi Atau pengembangan yang lainnya Atau seperti apa nih Saya kira mungkin Bisnis itu perlu Identitas ya Perlu memposisikan Tertentu Jadi Kalau mas Misbah ini Mungkin Sebagian besar masyarakat Atau konsumen Yang pernah menggunakan Mas Misbah ini kan Apa Mengidentifikasi Atau mengenali Produknya mas Misbah Sebagai pre-wedding Atau wedding Fotografi Jadi Kalau saya sih Mungkin untuk saat ini Dengan online Online Konsep sekarang Jadi Fokus di itu dulu Jadi lebih baik Memantapkan Pijakannya dulu Nah ketika sudah Nanti bisa sampai jalan Kemudian buat Studio misalnya Atau mengembangkan Di aspek yang lain Karena online Karena online ini kan Mudah ditiru ya Dan kekuatan bisnis ini kan Tentunya selain di Konsep Konsep produknya itu Juga Network yang ada Dan jaringan online Itu sendiri Itulah kenapa Kepercayaan itu penting Iya Oke Baik Nah kita akan Tanya lagi nih Mas Misbah Nanti ke depannya Ada agenda apa Atau rencana apa Untuk bisnis online nya ya Tapi setelah Kariwara yang berikut ini Sinses Sari Alam Semarang Sinses Sari Alam Semarang Adalah klinik ternama Dengan konsultan Yang berpengalaman Yang telah lama menetap Di Sinses Sari Alam Semarang Dengan memakai Metode pengobatan 2 plus 3 Telah terbukti mampu Membersihkan racun dalam tubuh Dengan hasil cepat Memperlancar peredaran darah Dan memperbaiki Fungsi-fungsi organ tubuh Metode 2 plus 3 Terbukti ampu Mengobati berbagai macam penyakit Saat ini Negara yang maju Seperti Amerika Jepang Singapura Telah mempelajari Metode 2 plus 3 ini Metode yang baru ini Dapat menghasilkan Hasil yang bagus Dalam waktu yang singkat Cepat dan tidak ada efek samping Dan setelah sembuh Tidak mudah Kambuh lagi Terutama untuk pengobatan Kanker payudara Tumor Gagal ginjal Diabetes meletus Dan penyakit nyeri lainnya Sinsi Sari Alam Semarang Sinsi Sari Alam Semarang Jalan Dr. Jalan Dr. Cipto Jalan Dr. Cipto 115 A Semarang Timur Pemirsa terima kasih atas kesetiaan Anda Untuk tetap bersama kami Dalam acara Bincang Bisnis Dan di sesi terakhir ini Kita masih punya waktu ya Untuk terus menggali Dan mungkin memberikan inspirasi Kepada pemirsa Apa-apa saja Ini agenda kedepannya Yang akan dilakukan oleh Mas Misbah Tapi sebelumnya Saya pengen tahu nih Segmentasi pasar Atau apa Customernya Mas Misbah Itu yang seperti apa sih Kalau selama ini Saya coba Teliti dan saya pahami sendiri Online itu Jadi luas banget Saya bisa kemanapun Artinya konsumen saya Bisa dari ujung Indonesia Timur Sampai ujung Indonesia Barat Saya pernah Memotret pernikahan di Papua Sampai ke Aceh Ke Melabuh Saya sudah pernah Artinya gini Bisnis online ini Akhirnya membuka Peluang besar sekali Bahwa Orang yang gak Yang gak sempat Datang langsung ke studio Nyari-nyari Atau artinya gini Bu Nurul Punya putra Memenikah Putranya kerja di Jakarta Padahal nikahnya Harus di Jogja Putranya Secing Aku gak sempat lah Ketemu sama studio Atau mungkin Kalau dia sudah memutuskan Dapat fotografer Jakarta Bawa disini Atau gimana Dengan pertimbangan kos Dan seterusnya Dia akan mikir Akhirnya Si mbak Atau putranya Tadi akan Searching di internet Eh kok Kebetulan ketemu Sama putra foto Akhirnya Calling Nah 90% Lebih Konsumen saya Kenalan Di hari Hal Contoh Mbak Si Boking Di Jakarta Dan deal Dengan saya Di hari Hal sebelum make up Saya kan datang lebih awal Untuk motret make up Baru ketemu disitu ya Dalam disitu Nah ini Asiknya disitu mbak Saya harus kenal Bersikologis cepat Ya Biar sebenarnya mbak si ini nyaman Ketika saya foto Itu tantangan juga ya Lensa dan kamera itu intima Oh itu senjata Menentukan putra foto Oh enggak Oh bukan Rata-rata 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 mereka sendiri ya Konsumennya sendiri Oke ya Nah tadi Dikatakan Mas Nisbah hanya punya dua karyawan Dan juga Tim-tim atau freelance Begitu ya Outsourcenya Nah kalau Dalam produksi Atau mungkin setelah Selama produksi Dan setelah Pengambilan gambar Begitu ya Ada kerja sama enggak Dengan pihak-pihak lain Untuk mendukung bisnis ini Ya pasti ada mbak Karena Kalau saya Beli alat Mahal sekali Mesin cetak yang paling murah itu 250 juta Terpaling murah ya Murah dan kualitasnya sangat Ya dibawalah gitu ya Yang agak bagus Satu koma sekian M gitu Akhirnya Mau tidak mau Saya dan tim Harus mencari celah Tidak harus yang murah Artinya Saya harus menjaga kualitas kan bu ya Ya harus jaga kualitas Makanya saya harus cari Tempat yang tepat Dimana untuk nyetak Hasil yang bagus Dia juga sudah Kenal karakter saya Artinya Ketika siapapun yang datang Untuk nyetak Ketika saya Saya minta tim Untuk datang ke tempat cetak Ya Saya Oh dia Oh ini dari Dari putra foto nih Yaudah standarnya begini Jadi udah tahu Udah saling nyaman Kerjasama sih Enggak Cuman lebih ke Kepercayaan aja Dan saling mendukung tentunya Betul Oke Baik Mbak Nur Di sesi terakhir kita kali ini ya Ini kan sesuatu yang menarik sekali Dan mungkin juga menginspirasi Untuk pemirsa Bagaimana Punya usaha Bisnis Via online Begitu kan Dan dengan berbagai tantangan Dan resikonya Nah Dari kacamata Management nih Apa yang bisa kita Jadikan highlight Dari perbincangan kita Mbak Jadi online marketing Ini kan lebih ke pemasaran Secara online ya Ini sebenarnya Memanfaatkan teknologi informasi Yang sekarang ini Sangat booming Di Di tengah-tengah kita Dan ini Saya kira Siapapun sebenarnya Bisa melakukan bisnis online Karena bisnis online itu Investasinya Relatif lebih sedikit Dibandingkan kalau Para pengusaha Pemula itu Mereka Memulai bisnisnya itu Kemudian dengan Dengan bisnis secara offline Tetapi dalam bisnis online itu kan Memang yang perlu diperhatikan adalah Tentu Kalau kita bicara fotografi Ini konsep dari produknya Kemudian strategi online-nya itu sendiri Dan Kalau kita bicara tentang online Itu tentu adalah Komunikasi kepada konsumen Dan calon konsumen Ditambah dengan Kepercayaan ya Trust Trust ini kan terkadang Konsekuensi dari Intensitas hubungan yang sudah ada Jadi sudah ada proof Atau bukti Produk yang dihasilkan Misalnya disini adalah Putra foto gitu ya Bagus Sehingga kemudian Memberikan Apa namanya Keyakinan kepada Calon konsumen Untuk kemudian Menggunakan jasa Jasa ini Nah untuk Konteks putra foto Ini kan memang Memilih untuk Ramping ya Jadi mulai dari Jadi mulai dari Teman bekerja yang Mungkin hanya dua Tapi dia punya network yang baik Dengan para fotografer Anda Punya network yang baik Dengan printing Apa Tempat cetak Tempat cetak Punya Punya Media Network yang baik Dengan Ini akan sangat efisien Sehingga mungkin Dari segi harga Ini bisa bersaing Ketika kemudian Online fotografer ini Booming gitu Karena ini efisiensinya Sudah Cukup bagus gitu ya Karena ramping Kalau kita ramping Itu kan mudah bergerak ya Kita juga begitu Bisnis juga begitu Nah ini ketika Apa Segar sesuai ramping Dan mudah bergerak Begitu ya Kapan Mas Misbahnya Atau mungkin juga Teman-teman yang lain Yang akan melakukan hal serupa Memutuskan untuk Ekspansi misalnya Punya studio misalnya Atau mungkin Ini sebuah pilihan Ketika kita Ingin berjalan Di jalur online saja Misalnya seperti itu Atau gimana Saya perlu menggaris bawahi Tadi kalau online itu kan Memang konsumen Tidak berbatas Segmentasi geografis Jadi bisa dimanapun Di seluruh Indonesia Bahkan di luar Indonesia Nah kalau tadi Ditanyakan oleh Mbak Siwi Itu terkait Apakah Pengembangan bisnis misalnya Ini tergantung Mas Misbah Kalau mungkin sudah besar Mungkin perlu eksistensi Jadi misalnya ada permintaan Terkait dengan Bisa tidak belajar fotografi Mungkin bisa mengembangkan Buka kursus Buka fotografi Sekolah Jika sudah merasa layak Itu sebuah ide mas Nanti dulu lah Jadi masih berfokus ya Terima kasih Mbak Nurul Telah hadir Dan setia menemani kita disini Mas Misbah Terima kasih banyak Telah membagi inspirasinya Untuk membesar juga pengalamannya Sukses selalu ya Untuk poetrafoto Oh baik Kapan-kapan saya yang akan Main untuk belajar foto Di modelnya Jadi modelnya oke Mbak Siwi dan Eka Belum tadi Ah nanti aja Jangan lupa weddingnya ya Pasti Baik Ya menarik sekali Perbincangan kita Sore hari ini Pemirsa Dan satu hal yang Saya ambil dari Mas Misbah Adalah ketika Segala sesuatu itu Berasal dari ide Atau gagasan Dan untuk sesuatu Yang ingin kita Perjuangkan Lakukan hari ini Untuk apa yang ingin Kita dapatkan Di hari esok kita Dan saya sih Terima kasih banyak Atas kebersamaan Anda Setelah ini Pastikan Anda Untuk tetap setia Menyaksikan TVRI Jogja Karena akan hadir Kanal 22 Langsung dari New Center TVRI Jogja Terima kasih Dan salam Bincang Bisnis Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa